Maafi Putri ini orangnya asik ya? Iya pokoknya dia tuh gak mau sedih ak Iya 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 Mama janji gak boleh sedih Dia bilang ya selalu mama gak boleh sedih Aku tuh gak sedih Langinya apa yang mau disedihin Yang ngerti justru Putrinya Iya Aku tuh the enjoy banget loh emang hidupku sekarang Iya Put Ya karena Putri kan ibaratnya bisa dibilang dari bayi banget Jadi kan pasti gak tau ngeliat tuh kayak gimana Jadi menurut Putri ini adalah normal gitu Iya betul Aku tuh paling gak suka disebut tidak normal Semuanya tuh normal Semuanya tuh sempurna betul gak sih? Betul banget Kak Iya 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 Jadi Putri percaya dirinya luar biasa ya? Makasih Om Rapi Ma, tapi kan pasti pernah down lah Pernah Bisa ceritakan gak? Dulu gimana pernah downnya? Ya pertamanya tuh waktu ikut-ikut lomba juga pernah Itu tuh gak dihargain banget Kak Dia nyanyi, misal dia nyanyi Dia udah nyanyi bagus kayak gimana Jelek banget sih nyanyi Kayak gitu Jadi misalnya kan Putri pake teknif falsette gitu Dia bilang fales Terus Ya Allah Terus Putri nyanyiin bahasa Inggris Dibilang bahasa Inggrisnya gak bener Ada aja gitu Cari alasannya supaya gak masuk Supaya biar gak menang gitu Terus nyanyinya juga Gayanya Putri tuh gak banget ya Belang kayak gitu Dia kaya tuh mau gimana ya Saya mau ngajarin juga Gaya gimana gitu loh Ya itulah Putri gitu loh Tapi hebatnya Pasti kan Mama yang ngajarin nih Berarti Mama bisa nyanyi dong Enggak Oh gak bisa Jangan gitu loh orang Gak bisa Papa Papa Gak bisa Mama bisa nyanyi gak Put Enggak Mama bisa nyanyi gak Put Halo adik-adik aku yang lagi nonton di rumah Ada Devin Ada Bani yang lagi nonton di rumah Ini anak pertama Mama Iya Wah tapi Mama Yang Down itu sebetulnya tidak hanya Putri Pernah Down maksudnya Begitupun Mama pas dimakan Pas dulu Putri masih bayi gimana Pertamanya tuh kan Ini kan dari Cucu pertama dari keluarga saya Cucu pertama dari keluarga Suami saya Waduh ini ditunggu-tunggu banget Tunggu banget Sampai Kenapa aku sih yang dapat yang baik Tapi abis itu Saat itu Tapi abis itu Udah lah ini emang Allah tip-tipan sama saya Udah ini anugerah Allah kasih sama saya Ya harus kita terima Udah Dan akhirnya Jadilah begini Putri masih supporting Iya harus Kasih supporting gimana Gimana pun Putri Putri adalah yang terbaik bagi Mama Jadi Mama menguatkan diri sendiri dulu Iya Baru bisa menguatkan Putri gitu Tapi dia lebih kuat A Ternyata sekarang Iya Tapi aku Emang aku salut sama Putri lho Iya dia lebih kuat sendiri Putri itu confidence banget Iya Iya Percaya diri kan gak gampang Putri gimana sih Kasih motivasi ke semua temen-temen Ya Mungkin ada juga yang Tuna Netra Ada juga yang masih Tapi minder Iya Biar Putri kuatin mereka Kasih semua Putri punya kot sendiri kok Ya jadi awalnya tuh Find your passion Temukan passion gitu Oke Terus Kalo misalnya kita udah passion nih Kita berarti udah nyaman sama apa yang kita lakuin Mau dalam mood apapun Dalam kondisi apapun Kita tetep enjoy Kita tetep happy Istilahnya mood boosternya kita banget Itu ya passion kita Terus Yang kedua Kalo udah gitu Lakukan apa yang kamu sukai Do what you like Do what you love Karena kalo kita melakukan sesuatu Secara terpaksa Itu Rasanya tuh gak enak banget Iya Kita pasti effortnya gede banget gitu Iya Yang ketiga adalah Ubah insecure jadi bersyukur Jadi bersyukur Iya Jadi karena kalo kita insecurean aja terus kerjanya Insecurean kapan kita mau bersyukur gitu Hebat Terus makanya nyambung sama yang keempat Kurangin overthinking banyakin positive thinking Wee Karena akarnya Akarnya insecure itu menurut putri overthinking tadi Iya Jadi yang menyebabkan insecure ya overthinking itu tadi Makanya putri bilang kurangin overthinking Banyakin positive thinking Kita pasti bisa ngejalanin hidup yang happy life Happy life Duh Jadi kan anak muda sekarang tuh dikit tingkit Insecure Healthy life Healing Mentalnya gimana segala macem Aduh nih contoh Putri Putri Luar biasa Kondisinya justru memberikan semangat pada lingkungan sekitar termasuk mamanya Iya